Intro Seperti yang kita ketahui ya Pak ya Di Bali kan merupakan tempat pariwisata yang sangat diminati di Indonesia ya Pak ya Apakah itu mempengaruhi minat properti yang ada di Bali Pak Dan bagaimana sih jenis properti yang banyak diminati di Bali sendiri Pak Oke Jadi memang di Bali ini cukup unik ya Karena banyak dikunjungi oleh wisatawan banyak dikunjungi oleh baik lokal maupun mancanegara ya Nah mengenai jenis properti yang banyak diminati di Bali tentu kalau di bidang apa dari segi pariwisata Yang paling banyak diminati adalah vila ya Vila paling banyak diminati Di samping itu juga ada tanah Tanah-tanah terutama yang lokalnya di Banyan Alpupusampau Itu merupakan yang menjadi favorit yang dicari di Bali Terima kasih telah menonton! Tadi nyambung masalah berinvestasi ya Pak di Bali yang masih sangat menguntungkan dan akan terus menguntungkan Pak Sebenarnya apakah pada pandemi COVID ini mempengaruhi dampak untuk bisnis properti di Bali sendiri Pak? Iya Bu Jadi gini Kalau untuk Apa mak kondisi? Tamu luar negeri belum bisa langsung berangkat ke Bali Karena ada larangan-larangan baik dari pihak negaranya mereka dan juga larangan dari pihak negara kita Jadi otomatis ini membuat mereka-mereka yang mau berinvestasi di Bali itu terhambat Nah syukurnya dari masyarakat Indonesia sendiri itu banyak juga yang ingin untuk berinvestasi di Bali Nah ini yang menolong properti di Bali Karena banyak para investor maupun end user yang ingin memiliki properti di Bali Nah saat ini mereka masuk ke pasar Kenapa sekarang saat yang tepat untuk masuk ke pasar Karena saat ini adalah saat-saat dimana properti harga tidak naik Bahkan ada beberapa properti-properti tertentu Karena kesulitan atau karena beberapa hal yang terpaksa harus dijual di bawah pasar Nah ini yang saat ini banyak dikejar oleh para investor Ya jadi dan momen-momen seperti ini tidak mungkin datang dua kali Jadi mereka saat ini banyak yang mencari propertinya di Mencari properti yang mereka mau dengan harga yang terjangkau Nah ini saatnya Para investor tetap menginvestasikan propertinya dan mempercayakan propertinya di Bali ya Pak Di tengah pandemi ini Mungkin menguntungkan karena harganya di bawah pasar Betul Lalu kalau dari Pak Hendro sendiri nih Pak Halo Ibu Jadi maksudnya gini Bukan harga propertinya di bawah pasar Jadi gini Ada properti-properti tertentu Yang karena satu dua hal terpaksa harus dijual di bawah harga pasar Tapi secara keseluruhan harga properti masih normal Efek menguntungkan ya Pak ya di tengah pandemi ini ternyata Iya Jadi gini Kalau dibilang memuntungkan Ini kesempatan ya Kita sih tidak menginginkan hal ini terjadi Tapi memang dalam kondisi seperti ini ada kesempatan-kesempatan Yang bisa diambil oleh para investor Bagaimana dari agen properti di Bali sendiri mengatasi nih Pak Dampak pandemi Covid-19 untuk memasarkan propertinya Apakah ada perubahan? Oh iya Sebenarnya pandemi ini memang cara memasarkan properti kita berubah ya Tidak seperti dulu lagi ya Sejak dengan adanya internet ini Semuanya berubah Dan juga Dengan terjadi pandemi yang membuat banyak orang working from home Mau gak mau kita semua memasarkannya melalui jaringan internet Dan pemasaran melalui jaringan internet sudah semakin luas ya Dan juga semakin intens Digital marketing saat ini sudah menjadi penting Mau gak mau kita semua memasarkan properti saat ini melalui internet Jarang melalui media-media offline ya Sekarang semuanya melakukan pemasaran melalui media online